Sejak selasa lalu, jalur lambat di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur ditutup dan imbas adanya pengerjaan dari proyek tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu. Yes, beca kayu. Bagaimana situasi di sana jelang libur panjang akhir pekan nanti? Sudah ada Laras Putri, silahkan laporannya Laras. Iya, selamat pagi Omres dan juga Syanas. Kondisi jalan di DI Panjaitan, Jakarta Timur ini terpantau sudah cukup padat baik dari arah jati negara maupun dari arah sebaliknya. Tetapi ini masih dapat dikatakan ramai lancar ya, belum terjadi kemacetan di daerah ini. Dan hal ini berbeda seperti di hari-hari biasanya, terlebih di jam sibuk karena imbas dari penutupan jalur lambat karena adanya pembangunan proyek tol Besak Ayu yang memang sudah ditutup sejak selasa lalu. Dan memang untuk penutupan jalur lambat ini sengaja dilakukan karena ada pembangunan atau pemasangan tiang panjang. Dan rencananya tiang panjang ini akan selesai dikerjakan pada bulan Maret 2018 sehingga jalur lambat ini akan ditutup hingga pada bulan Maret 2018. Dan bagi kendaraan yang ingin menuju ke jati negara, semua dialihkan ke jalur cepat. Dan ini memang seringkali terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan terlebih di titik dekat pintu gerbang tol Kebonanas karena jalan mulai menyepit di sekitar wilayah itu. Dan jalan D.I. Panjaitan yang rawan sekali terjadi kemacetan ini memang harus kita perhatikan ya. Terlebih kita akan memasuki Long Weekend di tanggal 16 Februari 2018 besok untuk merayakan Hari Imlek nih, Hari Tahun Baru Cina. Dan memang tidak hanya jalan D.I. Panjaitan yang perlu kita perhatikan tetapi juga ada jalan-jalan lain yang rawan sekali terkena kemacetan seperti di Gerbang Tol Jekarang Utama, Gerbang Tol Brebes Timur, Akses Gadok dan juga Simpang Cikunir Karawang. Baik kembali ke Omes dan juga Shanas.